Berikut kami sampaikan hasil babak Final Four dari Voli Divisi Utama 2022 pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022. Dari kategori putra, Indomaret kalah 0-3 dari Berlian Bang Jateng dengan skor 23-25-15-25-25-27. Stin Pasundan menang 3-1 atas Surabaya Bin Samator dengan skor 25-21, 21-25, 25-21, 25-21. Sementara dari kategori putri, Gresik Petrokimia akhirnya mengalami kekalahan pertama di Voli Divisi Utama 2022 setelah kalah 1-3 dari Bang Jatim Surabaya. Wilda Nurfadila CS harus mengakui keunggulan timnya Megawati Hangestri dan kawan-kawan dengan skor 25-23, 25-27, 22-25, 27-29. TNI AU mengalahkan Karisma Premium dengan skor 3-0, 25-21, 25-19, 25-17. Berikut kelas men sementara babak Final Four di Voli Divisi Utama 2022. Stin Pasundan berada di puncak kelas men sementara dengan 5 poin, disusul Berlian Bang Jateng di posisi 2 dengan 4 poin, Surabaya Bin Samator di posisi 3 dengan 2 poin, dan Indomaret di posisi juru kunci dengan 1 poin. Dari kategori putri, TNI AU berada di puncak kelas men dengan 6 poin, Gresik Petrokimia di posisi 2 dengan 3 poin, Bang Jatim Surabaya di posisi 3 juga dengan 3 poin, Karisma Premium di dasar klasmen dengan poin 0. Dan berikut jadwal pertandingan Final Four pada hari Minggu tanggal 6 November 2022. Dari kategori putri, Indomaret akan berhadapan dengan Pasundan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Berlian Bang Jateng versus Surabaya Bin Samator pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dari kategori putri, Gresik Petrokimia akan menghadapi TNI Angkatan Udara pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sementara Bang Jatim Surabaya akan berhadapan dengan Karisma Premium pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara Bang Jatim Surabaya Terima kasih telah menonton!